Dulu viral, Eang Subur ngaku nikah 25 kali kini terungkap, rupanya eksis sejak dulu. Masih ingat Eang Subur dulu sempat bikin heboh lantaran mengaku telah menikah 25 kali. Eang Subur sempat jadi pembicara pada 2013 lalu. Ya, Eang Subur dulu sempat viral lantaran dituduh melakukan praktik berdukungan dan menyimpang agama Islam. Tuduhan tersebut dilahinkan oleh Adi Bing Selamat yang melaporkan Eang Subur ke polisi, MUI dan Komnas HAM. Namun, dari tuduhan tersebut justru fakta bahwa Eang Subur telah menikah sebanyak 25 kali yang membuat publik tercengak. Kala itu, di umur Eang Subur yang sudah rentan, yakni 75 tahun, dia memiliki tujuan istri yang ada di sisinya. Setelah dilaporkan ke MUI, Eang Subur berjanji akan menceraikan beberapa dari mereka. Belasai dari Tribun News, Kamis 13 Januari 2022, Eang Subur lahir dari keluarga yang kurang bapu, orang tuanya bekerja sebagai petani. Saat besar Eang Subur merantau ke Jakarta dan menjadi penjahit, dia bahkan mengenal jajaran selebriti dari usaha penjahitnya. Eang Subur berubah menjadi kaya setelah memenangkan undian dan banting setir jadi kolektor dan penasaran spiritual. Dia mengumpulkan pundi-pundi uang dari tabu yang datang ke rumahnya untuk meminta nasihat baik soal keuangan, jodoh hingga pekerjaan. Lantas apa kabar Eang Subur sekarang? Ia menghilang bak di telan bumi setelah kasus perseruan dengan Adi Bing Selamat dan Matar Buridia selesai. Namun, pada tahun 2019, ia muncul di channel Youtube miliknya Eang Subur official. Yang nampak eksis mengunggah lagu yang ia nyanyikan. Di salah satu video, Eang Subur mengatakan jika dia tidak lagi menerima tamu di rumahnya. Saya mulai datang ini tidak terima tamu siapapun. Terima tamu juga bikin pusing, di pelintir-pelintir katanya. Dikabarkan juga bahwa kini Eang Subur hidup bersama 4 istri dan 18 anak. Eang Subur berujar dia tidak ingin menambah dosa. Dia hanya ingin menghabiskan masa tua dengan bersenang-senang dan tidur nyaman. Terima kasih telah menonton!